Halo Sobat Youtube, kembali lagi bersama saya Mora Pakus Kali ini saya akan membuatkan video mengenai waktu terbaik untuk kita open guys Jadi harus ditahu dulu bahwa market tersebut ada 3 sesi Yang pertama sesi Asia, Eropa, dan Amerika Teman-teman harus paham Ketika sesi atu jam, likuiditasnya Jadi open marketnya suatu negara Ada jamnya guys Jadi ada jamnya, jadi teman-teman harus tahu dulu jam berapa open marketnya Jadi baru teman-teman mau masuk sesi berapa, sesi apa, Asia, Eropa, Amerika Jadi tidak salah dalam mengambil keputusan open di suatu market Biasanya yang terjadi adalah teman-teman open pagi di Asia Siang, profit, malam, loss Atau sebaliknya Loss, profit Jadi semua ada penyebabnya guys Jadi kalau yang dipasangkan adalah yen Atau Australia Ada New Zealand yang opennya pagi Itu teman-teman musuhnya atau perpasangannya Eropa Atau Amerika Profit di awal, setelah itu malamnya loss Karena open market Eropa sekitar jam 3 Open market Amerika sekitar jam 7 malam Oke, kita akan mengapal Jadi open market Asia Yaitu paginya Paginya opennya Asia Sydney, Asia Setelah itu Eropa Baru Amerika Oke Kita bisa membantu teman-teman Supaya mengingat Dari 3 sesi tersebut Caranya teman-teman ke market sector ini Oke New York waktu lokal Kita harus Ini waktu mereka ya teman-teman Waktu di lokasi Waktu di lokasi masing-masing negara Teman-teman silahkan pilih Ketik di internet Kalau biasanya Yang cara saya mengapal Itu adalah Sydney Sydney itu New Zealand Tokyo atau Asia Jepang Itu opennya pagi Oke Jadi biasanya fundamental New Zealand Atau Yen Itu dari pagi sampai siang Biasanya itu Setelah itu Eropa Dari siang sampai sore Amerika biasanya selalu malam Inginya fundamental Itulah yang menyebabkan Open marketnya Atau likuiditasnya Itu malam hari di Indonesia Banyak sekali yang open Malah itu sebenarnya Hati-hati Cuma Karena fisik kita Pada malam hari itu Sudah capek Psikologis sudah capek Tapi teman-teman memaksakan Karena melihat Banyak peluang Ketika ketiduran Tidak sempat kita Manajemen Nge-profit Atau stop loss Atau cut profit Cut loss Silahkan Jadi kalau memang Mau teman-teman Open pagi Yang penting teman-teman Tahu bahwa Kita mau masang Di sesi Asia Sama Amerika Misalnya USD Kita mau masang USD Kita tahu Masang di Asia Setelah itu Musuhnya adalah Amerika Itu misalkan Jadi kita tahu Kalau malamnya Masih profit Kita manajemenkan Teman-teman Jadi waktu tidur Enak Kita sudah Tidak memikirkan Oke Termasuk juga Gold Euro Euro kan Paling fluktuatifnya Ketika Menjelang sore hari Jadi terbukti Sini loh Jam 5 sore Sudah ada fundamental Euro Dan Kebetulan juga Hampir semua Setiap fundamental Kita tanggal 14 Teman-teman Hari ini Dan Atta-rata New Zealand Aude Yen Yang punya Asia Selalu pagi Guys Oke Sedangkan Euro Sudah mengarahnya Sore sampai malam Oke Yang Amerika USD Sudah mengalami Malam Jadi hati-hati Teman-teman Setiap open Harus tahu Oke Kenapa Fundamental Selalu Fundamental Selalu pagi Yang Asia Eropa Selalu siang Sampai sore Amerika Selalu malam Ini ada market Sesi Market open Sesi Yang penting Teman-teman Sadar Akan melakukan Hal tersebut Jadi Tidak Tidak Menteri Kemungkinan Kalau Teman-teman Open pagi Itu masih Masih dalam Kondisi profit Setelah Sebut Jadi Tersebut Siangnya Menipis profit Hingga malam Loss Sering kali Tersebut Karena Memang Fluptuat Atau Liquiditasnya Market Opennya USD Biasanya Tepakan USD Karena Pasang USD Malamnya Loss Loss Menekati BEP Lagi Biasanya Sebut Dan ketika Emang Floating Aduh Sorry Ketika Emang Floating Kita Kita Percaya Diri Aja Guys Dan Ini Masih Floating Hari Ini Kita Percaya Diri Kalau Memang Perlu Management Profit Ya Kita Turun Stop Loss Atau Close Partial Silahkan Oke Semuanya Sudah Siap Sesuai Dengan Prediksi Yang Saya Open Selama Tidak Menyentuh Stop Loss Ya Saya Santai Aja Oke Dan Ini Pairnya Hati-hati Setiap Open Harus Tahu Kalau Memang Masang Yen Asia Eropa Amerika Harus Tahu Open Market Jadi Biasanya Sana Yang Sering Mengalami Kita Mugh Nahan Lama Tiba-tiba Kena Stop Loss Atau Plotting Minus Terus-terusan Kalau Memang Waktunya Sudah Habis Kita Manajemen Profit Atau Cut Profit Oke Guys Jadi Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Mengenai Waktu Yang Tepat Untuk Kita Trading Tepat Tersebut Adalah Dalam Psikologis Kita Kita Yang Fit Kondisinya Kalau Pagi Tiba-tiba Pagi Sibuk Siang Atau Malam Jangan Coba Open Tapi Kalau Senang Malam Fit Kondisi Malam Pagi Sama Siang Jangan Coba Coba Itu Yang Kondisi Yang Menarik Jadi Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Apapun Mengenai Forex Saya Bantu Jawab Dan Teman-teman Yang Mau Belajar Forex Juga Boleh Kita Diskusi Free Diskusi Free Bebas Kita Pertanyaan Saya Juga Pengen Punya Komunitas Yang Pertanyaannya Mengenai Trading Forex Silahkan Oke Jadi Itu Sedikit Dari Saya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Like Comment Subscribe Sekarang Saya Bye Bye